Wakil Gubernur Kelimantan Utara Dr. Janssen TP melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum daerah RSUD Tarakan pada Kamis 16 September. Kedatangan orang nomor dua di pemerintah Provinsi Kaltara itu untuk berdiskusi dengan jajaran RSUD Tarakan sekaligus melihat fasilitas kesehatan serta pelayanan yang ada di RSUD Tarakan. Kehadiran Wakil Gubernur Janssen TP terus didampingi Dewan Pengawas RSUD Tarakan yang dilantik beberapa bulan lalu. Dewas RSUD Tarakan sendiri mendapat amanah dari Pemprov Kaltara. Anggota Dewan Pengawas RSUD Tarakan Dr. Arius Nita mengaku pihaknya telah melakukan berbagai upaya selama tiga bulan bekerja sejak dilantik. Itu dilakukan untuk kemajuan RSUD Tarakan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sampai pada hal-hal kecil terkait infrastruktur seperti masih ditemukan atap yang bocor, turut menjadi sorotan dewas untuk memberi masukan kepada manajemen RSUD Tarakan. Termasuk juga terhadap fasilitas alat kesehatan. Mantan anggota DPR RI ini mengaku bahwa pihaknya telah mengusulkan dibukanya ruang perawatan untuk penanganan penyakit jantung guna mendukung RSUD Tarakan, menjadi rujukan pelayanan kesehatan di Kalimantan Utara. Usulan tersebut menurut Arius Nita telah diusulkan ke Kementerian Kesehatan dan mendapatkan persetujuan. Jantung kan, nah tapi kan selama ini kan disaratan kan gak ada nih. Urujukannya ke Jawa gitu kan, nah itu yang kami usulkan untuk adanya cat lab perawatan khusus jantung. Ini dilakukan karena selama ini, menurut anak mantan Direktur RSUD Tarakan, Dr. Haji Yusuf Eska, penanganan pasien jantung selalu dirujuk ke rumah sakit di luar Kaltara. Dengan adanya ruang pelayanan penyakit jantung, nanti tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit lain. Selain itu, pihaknya juga mewacanakan untuk dibuka layanan kemoterapi pada tahun 2022 mendatang. Karena selama ini juga harus dirujuk ke rumah sakit lainnya yang memiliki fasilitas tersebut. Dalam hal pelayanan, pihaknya juga telah memberi masukan kepada manajemen RSUD Tarakan untuk mencari solusi terhadap keluhan masyarakat akan panjangnya antrian di poliklinik atau rawat jalan. Hasilnya, sejak Agustus RSUD Tarakan telah menerapkan pendaftaran dengan sistem online. Selain untuk mengurangi antrian di RSUD Tarakan, sekaligus mencegah kerumunan yang bisa menularkan berbagai penyakit. Pihaknya juga mengusulkan perlu dilakukannya peningkatan kemampuan sumber daya manusia, tenaga kesehatan dengan bersekolah lagi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Karena ia menilai ilmu kedokteran selalu berkembang. Baik dari SDM juga, nah kami juga sekarang ini lagi di rumah sakit umum ini, kita mengurangi kerumunan untuk antri di rumah sakit. Jadi dengan Pak Direktur, diskusi semuanya, dan hasilnya itu, sekarang untuk di rumah sakit umum ini, kita pakai sistem online. Nah, untuk poli ya, daftar ke poli. Nah, untuk poli itu pakai sistem online, karena kami tidak tahu kan, selamanya kan akhirnya itu sampai dari jam 4 pagi, jadi gimana itu sistem online dan baru berlaku di bulan Agustus. Terima kasih telah menonton!